Hai hai, kalau kalian punya daging, boleh banget loh kalian bikin ini Ini daging tumis sate, ini resep dari Mbak Yanesti sih dan ternyata emang seenak itu loh Untung aja aku bikin sekalian banyakan, soalnya bumbunya tuh meresap, dagingnya empuk Sampai orang rumah langsung nodong lagi, minta dibikinin Dan kalau bikin ini, kalian wajib sedia nasi yang banyak ya Karena aku jamin sih, orang rumah pasti pada nambah Ini bumbunya simple aja, bawang merah, bawang putih, jahe sama ketumbar Halusin semuanya, pakai blender Idealife ini cepet banget sih Kita menyetik, udah beres deh, hasilnya bener-bener halus Langsung aja kita panasin minyak, kita tumis dulu bumbunya Aduk-aduk lagi sampai wangi Tambahin gula merah yang udah diiris-iris, aduk lagi Dan kalau gula merahnya udah bercampur sama bumbu semuanya Masukin deh dagingnya Ini aku pakai sekilo daging ya, biar sekalian puas aja gitu makannya Aku campur sedikit sama bagian lemak, karena memang itu tuh yang bikin dia makin gurih, makin enak Nah ini kita bumbui lagi sama garam, kaldu bubuk, sama kecap manis Aku gak langsung tambahin air, aduk aja dulu sampai bumbunya itu agak meresap ke daging ya Baru deh kita tuang airnya, tambahkan rada bubuk sama sal stiram Nah ini tinggal kita masak aja sampai bumbunya itu bener-bener meresap Dan ini aku pakai wajan granit dan kompor listrik Idealife nih Enak banget dipakai buat masak-masak Nah ini dagingnya udah empuk, kuahnya juga udah mengental Aku emang pengen bikin yang agak berkuah gitu ya, karena memang kuahnya itu aja udah beneran enak loh Masukin deh irisan tomat sama cabai rawitnya Kayak tadi aku bilang di awal, emang masak ini harus minimal sekilo lah Supaya puas, karena masaknya itu kan agak lama ya Sampai dagingnya itu bener-bener empuk Jangan lupa sedia nasi yang banyak, soalnya aku jamin di rumah pasti pada nambah Alat dapur yang aku pakai ini dari Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah Share videonya dan kalau kalian udah re-cook ini Kalian bisa tag aku di Instagram di glen underscore pasaripu Happy Cooking! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax